Kalau saya kan memenuhi PMK yang penting menjaga bagaimana supaya dampak dari kerentanan kelas menengah ini tidak sampai masuk ke huranan miskin, apalagi miskin ekstrim. Hal-hal yang sifatnya jangka pendek menambah beban terhadap pendapatan diskusibel kelas menengah itu tolong ditinjau dulu, yang satu yang saya suarakan itu adalah PPN 12%, itu tolong ditinjau ulang. Kemudian juga pelatihan vokasional, itu penting pelatihan vokasional, kita terlalu meremehkan pelatihan vokasional karena ada gap, ada gap keahlian di banyak industri, ada kebutuhan, tapi kita tidak bisa memenuhi ataupun kalau bisa memenuhi perlu training panjang. Yang paling penting itu adalah membuat ekosistem agar kelas menengah kita bisa menghadapi perubahan struktural yang terjadi karena disrupsi digital, disrupsi AI. Kita akan untuk menyelesaikan persoalan ketenaga kerjaan, tidak mungkin diselesaikan oleh satu sektor ya, ketenaga kerjaan saja. Ketenaga kerjaan ini kan merupakan satu mata rantai dari berbagai kebijakan sektor yang memang disini perlu terkuat terus koordinasinya, sehingga setiap peluang pasar kerja ini bisa kita sampaikan kepada masyarakat dan itu saya yakin menjadi satu itu keluar untuk mengatasi persoalan-persoalan yang saat ini pengangguran, kemudian PHK dan juga berdampak kepada menurunnya kalau kita berbicara jangka pendek tentunya kita berusaha untuk memperlambat atau bahkan kita mengurangi terkait dengan tadi jumlah PHK ya. Halo, para pejuang kelas menengah Indonesia, gimana kabarnya? Masih bisa bertahan atau sudah mulai sesak nafas? Kabar dari BPS nggak terlalu mengembirakan guys. Ternyata dalam 5 tahun terakhir jumlah kelas menengah Indonesia susut hampir 9,5 juta orang. Sekarang tinggal sekitar 48 juta saja. Dari total 280 juta penduduk Indonesia. Kita yang dulu mungkin berharap bisa naik kelas. Eh, sekarang justru makin rentan turun kasta. Tidak cuma karena biaya hidup yang makin mahal, tapi juga beban pajak dan iuran yang makin banyak. Yuk kita bahas bareng-bareng kenapa kelas menengah Indonesia bisa makin terjepit. Jadi menurut BPS, kelas menengah itu kita yang pengeluarannya antara 2 juta rupiah sampai 9,9 juta rupiah. Per kapita, per bulan. Kayaknya kelihatannya lumayan. Tapi kenyataannya, Dasarnya, kelas menengah adalah kita yang pengeluaran per bulannya 3,5 sampai 17 kali lipat garis kemiskinan nasional. Saat ini, garis kemiskinan di Indonesia dipatok di kisaran angka 600 ribu rupiah per kapita per bulan. Sebentar. Per kapita itu apa sih maksudnya? Jadi gini, Kalau di satu keluarga ada 5 orang, tapi yang kerja bapaknya saja. Penghasilan si bapak ini sekitar 3 juta rupiah lah. Ketika penghasilan si bapak ini lalu dibagi jumlah anggota keluarganya, didapatlah angka 600 ribu rupiah. 600 ribu rupiah inilah angka per kapita keluarga tersebut. Dulu kita punya harapan buat hidup lebih baik, tapi pandemi COVID-19 mengubah segalanya. Bayangin, sektor-sektor yang jadi tulang punggung kita, kayak perdagangan, jasa, dan UMKM, semua kena hantam keras. Banyak yang harus rela dipotong gajinya. Malah banyak yang harus kehilangan pekerjaan. Sedihnya, kita yang kelas menengah ini seringkali nggak masuk dalam daftar bantuan sosial dari pemerintah. Kita nggak miskin. Tapi juga banyak yang nggak cukup kuat buat bertahan dengan beban yang makin berat ini. Bahkan nggak kena PHK pun, mau nggak mau kita harus mantap alias makan tabungan. Nah, itu juga kalau ada tabungannya ya. Buat yang nggak punya tabungan, ya harus bertahan dengan kerja tambahan serabutan dengan penghasilan nggak menentu. Kita lihat deh, 10 tahun lalu, harga gas LPG 12 kg masih 120 ribu rupiah. Sekarang, 200 ribu rupiah lebih. Hampir dua kali lipat. Belum lagi harga-harga kebutuhan pokok yang lainnya. Ayam minyak goreng, beras, sampai air minum kemasan. Semuanya naik. Harga transportasi sama saja. Ojek online naik tarifnya. Naik angkutan umum? Sayangnya, angkutan umum Indonesia masih jauh dari yang ideal. Jatuhnya, ya harganya jadi mahal juga. Dengan penghasilan yang gitu-gitu aja, kita dipaksa bertahan di tengah biaya hidup yang terus. melambung. Belum lagi soal rumah, pendidikan, dan kesehatan. Hari-hari ini, kita berjuang untuk survive. Setelah dihimpit biaya hidup, kelas menengah masih juga mendapatkan beban pajak yang makin mencekik. Apa-apa sekarang dipajakin? Tarif pajak juga naik. Buat kita yang kerja di perusahaan, pajak penghasilan adalah yang paling pasti diambil secara rutin. Sementara, pajak-pajak untuk barang dan jasa yang lain, ujungnya ya konsumen kayak kita yang terbebani. Ditambah lagi, ada berbagai penghutan iuran yang bikin kepala makin pusing. Contohnya, iuran tapera, yang sudah kami bahas sebelumnya ya. Terbaru, ada wacana penghutan iuran pekerja untuk jaminan hari tua. Tambah puyeng kan? Udah gitu, pemerintah terus menambah utang. Siapa lagi yang bakal jadi sumber pendanaan utama untuk bayar utang ini kalau bukan pajak dari kita-kita ini? Apakah kelas menengah ini cuma jadi sapi pras saja ya? Tugas kita bayar pajak. Tapi, apa yang kita dapatkan dari negara ini? Kelas menengah Indonesia banyak yang menjadi generasi sandwich. Kita nggak cuma menghidupi keluarga kita sendiri, tapi juga orang tua, bahkan kadang adik-adik kita. Dengan beban seperti itu, gimana caranya kita bisa bertahan? Mengenai kelas menengah ini, Menteri Keuangan bilang bahwa kelas menengah penting dan harus diperhatikan. Hal sedupa juga dilontarkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Namun, apa ya yang dilakukan pemerintah untuk membantu kelas menengah Indonesia biar nggak turun kelas? Sepertinya yang ada kelas menengah sendiri yang harus pintar-pintar mengatur keuangannya. Mau berharap lagi sama siapa kalau bukan ke diri sendiri? Padahal, saat kelas menengah sudah makin terbebani dan ngirit belanjanya, ekonomi nasional secara umum bisa terancam lho. Udah begitu, kok malah ada pejabat negara yang bilang gini soal kelas menengah turun kelas? Yang penting, tak sampai miskin ekstrim. Nah, lalu gimana solusinya ya? Ya, pemerintah harus segera bikin sistem perpajakan lebih adil. Jangan hanya kelas atas saja yang dapat insentif pajak. Kami juga sangat butuh. Yang nggak kalah penting, buka lapangan kerja yang luas. Tingkatkan keterampilan biar kita nggak sekadar bertahan, tapi juga bisa berkembang. Pemerintah juga harus pintar-pintar mencari sumber pendapatan baru negara. Biar nggak kita-kita melulu yang dipajaki ini itu. Kelas menengah ini tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau kita jatuh, ekonomi nasional juga ikut goncang lho. Jadi, Pak, Bu, jangan cuma ambil pajaknya aja ya. Lihat juga kami-kami yang sedang berjuang di tengah impitan ini. Terima kasih sudah nonton. Dan kalau kalian setuju, yuk share video ini biar suara kita makin dendengar.